Ya ini adalah konin hijauan yang baru saya mendapat dari teman saya. Nah, kondisinya sangat miris sekali karena bulunya sangat berantakan dan terkesan kusam. Ini mungkin karena efek dia terkena cairan susu pakannya setiap hari. Sekarang pakannya saya ganti dengan nektar yang saya beli di toko burung. Dan saya kali ini berusaha mencinakannya terlebih dahulu dengan membuatnya lapar dulu baru saya beri nektar ini. Awalnya dia malu-malu namun lama-lama dia mau juga menyeruput nektar yang saya berikan. Wah, mantap! Di sini saya mengulanginya lagi dengan memberikan nektar yang saya berikan setiap satu jam sekali. Dan alhamdulillah lama-kelamaan burung ini terbiasa menyeruput nektar yang saya berikan. Ya mungkin dikarenakan burung ini sudah terbiasa dipelihara. Karena sebelumnya sudah dipelihara teman saya selama tiga bulan. Makanya sifatnya sudah agak tenang di kandang. Hari kedua masih sama, saya terapi lapar dan saya berikan nektar. Dia semakin berani menyeruput nektar yang saya berikan. Dan pada hari ini juga saya akan berusaha membersihkan bulu-bulu agar terlihat lebih bersih dan menarik. Di sini saya menggunakan air hangat yang saya campur dengan Lifebuoy atau Body Wash. Agar kotoran-kotoran yang ada di bulunya bisa rontok dan bersih, bersinar. Oke, kemudian saya bersihkan bulu-bulunya dengan cara mengelap dengan kain yang sudah dibasai dengan cairan sabun tadi. Dan di sini tampak, kain itu sangat kotor sekali. Kotoran yang menempel di bulu-bulunya akhirnya terangkat semua. Dan semoga saja nanti bisa lebih bersih dan bersinar daripada sebelumnya. Ya guys, bagaimana? Hari kedua ini setelah saya rawat, ternyata si kolibri ini ternyata gampang sekali dijinakkan. Dengan metode teori lapar saja dengan menggunakan nektar yang saya berikan, si burung ini sudah respon dan juga tidak takut lagi. Dan ini juga bulunya sudah rapi, sudah agak rapi, mendingan daripada kemarin setelah saya bersihkan tadi. Oke, langsung saja kita beri dia makan bagaimana reaksinya. Sudah tidak sabar itu. Terima kasih telah menonton! 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 Hai sehat dan bulu-bulunya bisa lebih rapi Hai dan saya akan melatihnya juga ya ini adalah kucilan saya yang kemarin kita lapih sekarang buntutnya buntung ini efek dari nabrak-nabrai kurungan jadi ketika dia saya masukkan ke sangkar yaitu selalu beruntak ingin keluar ketika melihat saya dan saya biarkan saja memang itu proses melatih seperti itu efeknya buntutnya patah semua tapi jangan khawatir nanti kita jabuti nanti ikan tumbuh lagi satu bulan tumbuh lagi jangan khawatir sip selamat menikmati